Halo guys, di depan saya sudah ada TV LED Polytron ya, 30 berapa ya, kalau ini 32 gitu, dengan kodenya, disini ya, tipenya PLD32D7511 ya, oke, seperti apa kerusakannya, kita akan lihat ya, kita akan lihat tampilannya, seperti apa. Kita hidupkan, ya, dia gambarnya double, kadang-kadang, nih, ya, seperti ini, double-double, oke, nah, seperti itu kendalanya, oke, kita akan reparasi dan, seperti biasa, dalam perbaikan TV LED biasanya ada pemutusan jelur ya, biasanya, CKP, CKPB seperti itu, tapi ini tidak ada, ini versinya beda, ya, beda seperti ini, dan meskipun sama, misalkan ada disini ada sama, tapi ini menggunakan T-con yang berbeda, seperti ini, ya, sedangkan untuk mesin sama persis, oke, sama persis, namun ini, disini kita penanganannya, kita akan coba perbaiki, ya, kita akan cek tegangannya, ya, tegangan-tegangan, ini dalam keadaan seperti itu, ya, udah hidup, kita akan cek tegangan 12V-nya, 11,9, ya, atau 12, kemudian, kita akan cek PGH-nya, disini, PGH, 30 untuk PGL minus 10 ya nah disini ada LC1 dan LC2 kita akan cek LC1 ya oke ternyata naik turun disini maksimal 22 dan bisa turun sampai minus 10 ya itu LC1 kita cek LC2 22 oke sama ya naik turun berarti tidak stabil ya untuk tegangan LC1 dan LC2 saya akan lepaskan ya resistor LC1 dan LC2 ini yang menuju disini tepas dulu oke resistor pada LC1 dan LC2 sudah dilepas ya oke kita akan coba hidupkan selanjutnya saya akan ukur tegangan untuk LC1 dan LC2 dimanakah yang tegangan dropnya ya disini LC2 kita akan ukur minus 9 diam ya LC1 sama aja minus 9 dan diam berarti sumber masalahnya dari sini ya 30 oh iya ini dia yang berlinjutnya sumbernya oke berarti kita hanya perlu menyuntikan tegangan ke LC1 atau LC2 ya tegangan yang stabil ini kan tegangannya tidak stabil ya kita akan coba masukkan pertama kita akan ambil dari 12V dulu injek ke LC1 oke pertama saya akan sambungkan dulu ya kabel ke LC1 kemudian kemudian ini yang 12V ya ambil 12V dulu dari sini sambung ke 12V ya oke sepertinya sudah hidup kan kita lihat ke layar ternyata masih ya masih oke untuk LC2 saya akan jumper ke ini nih VGL ya oke kasih kabel ya kelihatan oke LC2 LC2 ke VGL ya kita akan coba oke untuk sementara gitu aja kita akan hidupkan lalu kita akan melihat hasilnya ya sudah menyala kita akan lihat ternyata masih ya masih selanjutnya LC2 sama LC1 kita kasih 12V ya ternyata masih ya selanjutnya kita akan coba dari yang 30V ya dari PGH oke sudah lepas saya akan coba satu-satu yang LC1 dulu ya LC1 kita masuk ke PGH oke kita akan coba sudah ada perubahan cuma double ya tidak seperti tadi diam diam tapi double oke berarti itu kita masukkan ke PGL selanjutnya yang ini LC1 LC2 kita masukkan ke PGL kita masukkan ke PGL nah seperti itu kita akan coba kembali apakah ada perubahan oke sama seperti tadi ya double 3 warna berarti kita masuk ke PGH semuanya oke langkah terakhir sudah ditempuh yaitu ini LC1 ini LC2 30V 30V kita akan coba hidupkan oke kita akan cek ini LC2 30V LC1 sama oke kita lihat pelayar kita lihat ke layar apakah sudah oke sepertinya sudah bagus sepertinya sudah bagus kita akan coba matikan ya oke mati kita matikan lampunya kita akan cek ya hidupkan ternyata ternyata wih oke 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 ih mantap itu sekali sekarang sudah tidak berbayang berarti betul dia dikasih VGH 30V baik LC1 maupun LC2 ya oke baik kita akan coba memakai input oke jadi kesimpulan hasil modifikasi ya dari LC2 dan LC1 masuk ke VGH ya 30V tadi sudah dicoba ke 12V ya LC1 12V LC2 ke VGL minus 10 belum berhasil jadi disini yang berhasilnya ketika LC2 dan LC1 dikasih tegangan 30V ya baru bagus sudah saya coba dengan beberapa metode namun hasilnya cara seperti ini yang sukses ya oke kita akan coba setelah dirakit dan dikembalikan ke seperti semula kita akan coba hidupkan oke ini sudah dihidupkan indikator sudah menyala maka tekan on kan ya kita lihat oke ini sudah bergaris ya tapi ini sudah tidak double lagi oke kita akan lihat menu demonya nah ini demonya ya saya aktifkan supaya kelihatan gambar ya ini udah ada ya demo kita akan oke ini untuk input ini untuk menu ya jadi sudah tidak double lagi ya nah ini dia oke saya akan coba ini receiver ya input sumber dari receiver setelah dipakai beberapa saat ternyata dia kembali kambuh dan setelah saya cek ternyata VGH nya ngedrop ya dipakai ini VGH nya ngedrop jadi saya ambil dari VGH ya ketegangan 30V saya ambilnya dari sini dari power supply saya ambil 30V nya dari ini ya dari sini power supply ini 34V ya ini kasih kabel ke sini nah jadi VGH gak dipakai ini ngedrop ternyata jadi dia masih ada setelah dipakai beberapa saat oke kita akan cek ya tegangan untuk yang ini LC1 dan LC2 sekarang berapa 34 ya ngambil dari power supply oke dan hasilnya kita akan lihat nah tidak ya tadi agak bergetar ya karena pas di cek ternyata dia ngedrop yang gak mau dari VGH oke sudah oke ya kita coba matikan capesan nya kita akan hidupkan kembali nah sudah bagus ya tampil gambar cuman ini kan gak pake antena ya jadi seperti itu oke keren ya udah hasil mantap kembali Terima kasih.